Ibu sahabat dulu klik semua ya Naku ya Oke baik selamat pagi bagi seluruhnya anak didi saya kelas 11 ipa tiga dan empat selamat pagi semuanya nak Halo selamat pagi jawabannya kayak hanya hadir lima orang mana ini selamat pagi semua nak 37 orang yang hadir ya 37 tolong sekali lagi saya ingat di Zoom ini kamera semuanya diaktifkan semua kameranya diaktifkan baik kamu atau laptop atau pajak si Adriel ya bentar Bu Brian Catherine Christine David Gabriela Jonathan Melvina Reginal Richardo Rio Stephen Lucas Teresia tolong buka kameranya sekali lagi saya ingatkan tolong dibuka kameranya itu di on kan di on kan di on kan oke baik saya sudah absensi ya saya sudah siap meng absen barusan saya SS kan bagi yang merah kameranya nanti itu saya anggap tidak hadir itu dari dulu sudah tidak tahu kenyata kan saya sebut dulu ya ini yang sudah saya screenshot barusan yang tidak hadir Samuel Alex Rio Richardo kemudian Regina lalu lalu Mirpina Gabriel Adriel Catherine Christine David Bu Catherine Ejen Bu iyalah termasuklah dulu kau ternyata Adriel Amelia juga Christine David Debbie Digo Hannah Jonathan itulah dia yang tidak hadir hari ini terserah kalau mau keluar-keluar artinya kita nggak mau melihat yang suka bermanja-manja kalau nggak mau belajar bagus-bagus nggak usah masuk saya bilang dari tadi aktifkan aktifkan tidak mau baik karena diri saya materi kita hari ini adalah menggambar proyeksi atau konstruktif yaitu gambar perspektif bebas gambar perspektif bebas gambar perspektif bebas itu artinya bukan gambar yang acah-acahkan tidak bukan gambar yang asal-asal siap tidak tapi artinya begini kita bebaskan titik titik hilangnya dimana posisinya contoh hari ini kamu memilih perspektif satu titik hilang maka titik hilang satunya itu terserah bebas kamu buat di dalam buku gambar kah atau di luar tapi kalau di materinya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam materi hari ini yang ada di halaman 99 coba buka buku paketnya kemarin saya bilang bahwa buku paket ya halaman 99 dikatakan disitu bahwa gambar perspektif bebas itu salah satunya termasuk adalah gambar perspektif dengan titik hilang berada di luar bidang gambar titik hilangnya berada di luar bidang gambar contohnya begini biasanya ya dengarkan saya nak tuh ini buku gambar misalnya walaupun tanpa seluruh biasanya kan kalau begitu masuk zoom langsung aktifkan kameranya jangan di jawab-jawab tidak mau saya membalas hanya saya baca-baca aja nanti oke begini nakku biasanya kan seperti ini lalu kan ada frame-nya ada frame-nya, ada lingkai ini maksudnya ya begini biasanya garis horizontal itu, garis batas mata itu berada di tengah biasanya gitu kan berada di tengah tapi untuk kali ini kita naikkan dia posisinya di atas bagaimana cara luar daripada buku garis membuat seperti ini akan bertambah kerjanya ya contohnya ini buku gambar kita ini saya kasih contoh PS ini ya nggak usah yang buku gambar nanti terlalu besar masuk ke layar ini udah lalu buku gambar ini kan katanya gambar perspektif bebas itu adalah bebas di mana titik hilangnya dan tadi ditentukan disitu titik hilangnya berada di luar di luar dari buku gambar berarti ke luar inilah ke luar ini ya kan jadi tempelkanlah sebagai tambahan sebagai tambahan kertas penyambung di kiri sama di kanan di kiri sama di kanan ini di sini di luarnya sambungkan dia kertas kurang lebih kurang lebih kurang lebih dia ukuran panjangnya itu 15 bukan 15 10 aja udah bisa ya 10 cm lalu lebarnya itu bikin 8 cm kalau nggak terserah mau di 15 cm boleh udah jadi nanti dia seperti ini ini tambahan kertasnya sambungan ini inilah buku gambar ada di kiri kanan pasangannya bertambah kertas ini tempel dari belakangnya dari belakang dari belakang buku gambar kalau ini buku gambarmu anakku perhatikan ya nak belakangnya kan sini kan disinilah ditempel tambahan itu tapi naik dia di atas naik di atas begini terus jadi begini dia ada sayapnya bisa dilihat ini bisa dilihat jadi gak jelas pula nanti apa-apa dipengaruhi ini pun sekali pun dipengaruhi kalau dipengaruhi kalau dipengaruhi kan ini aku halo sayap halo sayap seperti ini ada tambahan ya oke nempelnya di belakang belakang ini belakang ini ini nempelnya disini jadi nempelnya pakai lem nanti buat perekat disini atau lem kertas jangan lem double tip ya jangan double tip ya nanti kalau double tip kesentu aja langsung mati lengket dia udah bisa di distel-distel lagi tapi kalau memakai lem kertas dia masih bisa distel tapi jangan kebanyakan nanti rusak permukaannya nanti jadi ancur disini lembut dia nanti kayak bubur jadi ini begini dia pakai perekat lem udah sesudah itu saya gambar disini sesudah itu sesudah itu ini tadi ya disini ditambah ini ditambah contoh ditambah kertas tambahan untuk posisi bidang hasilnya lalu horizontalnya disini lagi anak disini kan kita naik kita naik kita naik kalian aku ya contohnya tidak dingin kuliahnya dibesarkan ini menerangkan saya disini belaskan lalu kita buat biar garis terjentangnya jangan di tengah nah disini nah disini ini biasanya segitu kan terus tembuskan dia langsung kesini tembuskan tembuskan ya tembuskan dia nah lalu ini lagi tembuskan nanti ya tembuskan kesini nah oke terus tentukanlah TH1 dan TH2 ini terserah kamu naku ya nanti kamu menggambar hanya TH1 boleh pokoknya di pinggang kita disini TH1 disini dia disini disini jangan di pinggir sekali jangan terlalu ke pinggir sekali habis ke pinggir tepi jangan ya lalu disini pun seperti itu jangan ke tepi sekali jangan masih ada sisa kosongnya di kanan udah itulah TH1 ini namanya di kiri biasanya TH1 di kanan sana biasanya dinamakan titik hilang T2 kalau maupun kamu 3 titik hilang dia bisa mainkan dia dari bawah ini posisi di tengah tetap ya baik saya hanya menjelaskan ini biar gampang lalu sampai disini kira-kira sudah mengerti sampai disini kira-kira sudah mengerti halo halo yang berapa peluang ini ibu tiga empat empat pelan empat orang sudah mengerti kak ini sudah bu sudah bu baik saya lanjut ya oke ibu lanjut aku ya kemudian setelah itu pilihlah salah satu gambar dari buku paketmu halaman 112 tadi teorinya ini pendukungnya adalah 99 nomornya kan tapi tentang gambarnya halaman 112 buka anakku yuk yang sudah membawa buku paket sudah menyediakan di atas meja silahkan buka halaman 112 112 yang ini nakku ini nak yang di atas ini nah berat kemudian pilihlah salah satu dari nomor berapa ini ini coba tengok disitu nak berapa objek ada disitu berapa objek dia berapa jumlah objek itu 12 ya 12 pilihlah salah satu dari nomor 1 sampai 12 kecuali kecuali nomor 9 jangan ya kecuali nomor 9 nomor 9 jangan ada satu pun diantara kalian menggambar ini ini terlalu gampang kita harus yang yang sulit dulu biar saya bikin dulu ibu saya ibu bikin dulu sulit-sulit dulu ya menggambarnya karena ini kan mengerjakannya sendiri jadi pilih salah satu jangan kerjasama jangan pinjam punya orang di SS di pro dibohongi dipipu dimanipulasi kirim ke ibu dosa besar itu jangan coba-coba ya buat sendirilah ya supaya lebih mengerti kalian ya nanti pilih salah satu kecuali nomor 9 nomor 9 ya oke baik saya kasih contohnya sebagai nomor 9 enak kali ibu ngarwini nomor 9 gak dikasihkan dia contohnya nomor 9 iya kenapa supaya cukup waktunya nanti kalau nomor yang lain kampungnya saya bikin yang semuanya nih tapi harus ada penggaris harus ada apa namanya step pencil H saya kan disini bermain di spidol jadi biar cepat ya saya ambil nomor 9 sebagai contoh sebagai contoh nomor 9 perhatikan aku disini saya bekerja saya memilih pekerjaan saya satu titik hilang saya ambil posisi titik hilang yang kiri bukan yang kanan saya ambil ya saya maunya sebelah kiri ini oke saya ambil nomor 9 dan saya pegang buku paket saya begini saya cek saya tiru-tiru saya main ke perspektif karena ini semua tidak dibentuk dari perspektif ini hanya bentuk gambar terukur dia ya gak ada perspektifnya oke baik kemudian saya tarik garis dari TH1 saya tarik garis begini perhatikan aku nampaknya disitu kan aku lalu saya tarik lagi garis ini tetap dari sini ya walaupun agak miring-miring aku mau maafkan saya gak pakai penggaris lalu saya ambil posisi horizon 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 saya satukan ini horizon aku ini lalu saya satukan aku saya satukan aku begini sambil lihat gambar kalian disitu yang nomor 9 itu udah lalu ibu tarik vertikal eh sorry vertikal udah vertikal nanti saya hapus yang sisa-sisa penting saya tarik lurusnya biar paten dia udah lalu saya ambil titik disininya titik disini saya tarik saya rakam begini contoh lari dia disini ya udah kemudian ibu buat disini sertikal ya kira-kira disini sertikal nanti ibu buat disini udah lalu saya sambung ini kemana nanti saya hapus ini nanti saya sambung ini kemari udah ini saya ikutkan kesini lurus horizon horizon udah lalu saya tarik kemiringannya kesini udah lalu lihat lagi saya tarik di miringnya ini sejajar naku sama ini sejajar miringnya ini udah terus ini vertikalkan sejajar sama ini saya hapus lah bayangan-bayangan yang mengganggu ini saya hapus ini sudah siap satu gambar ini saya perkebal saya nampak disitu inilah dia yang nomor 9 itu jadi tugasmu ini membuktikan dan tunggu ya membuktikan ini adalah satu titik hilang adalah begini ini datang dari TH1 dengarkan ibu garis-garis yang didatangkan dari TH1 ini adalah yang ini saya bikin gelap-gelap saya bulat-bulatkan hitam dua tiga tiga hanya tiga lah dari TH1 yang vertikal vertikal yang vertikal ini bulat ini bulat ini oke tiga satu dua tiga yang miring yang miring sejajar ini udah miring itu yang ini adalah tiga horizon 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 bisa dilihat semua kan Nako? halo? bisa dilihat Nako? jadi inilah contoh gambar yang disediakan bagi kita kita memasukkannya ke perspektif kira-kira gitu pilihlah gambar di elemen 112 bagian 2A salah satu pilih kecuali nomor 9 masukkanlah itu ke perspektif perspektif berapa titik hilang? terserah mau satu titik hilang? boleh mana titik hilangnya? terserah mau di kiri kah? boleh mau di sebelah sini kah? boleh terserah kalau main dia dua titik hilang? silahkan dua-duanya dipakai kalau main tiga titik hilang kau masukkan objek itu? silahkan tanpa tambahannya garis ketika disini kerjakanlah itu salah satu ambil itulah tugas anda di rumah kira-kira sampai disini mengerti kah dengan proses kerja yang pertama ini tugas nomor 9? kira-kira mengerti kah? halo? halo anakku sayang semuanya masih ada klien disitu nak? atau udah bawa ngerti 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 bu ngerti bu buka tutup tutup buka aturlah buka tutup tutup buka oras inilah kerjaan klien nanti lagi tertutup semua ini nah tak bisa dilihat lagi klien ini entah apa ini udah putih semua kayak kayak apa namanya itu apa itu yang hantu-hantu yang terbang-terbang di udara gitu-gitu menurut film-film apa itu horor itu hah? apa namanya ini? hah? apa? nah itu lah itu ini ada ini si Amelia si Lewi si Bang Sundro ini Bang Sundro udah ikutan lagi ini biasanya nyerah ini buka kamera ini Sundro ah si Burian terus ini modem terus modemnya TPN Dukas tadi pun udah kena kau ngapain kau hadir pengen? udah kesini kau bisa bikin udah kemudian siapa lagi ini? si Richard Reginal Olypia Esra Richardo Yijrel Olypia Richardo Rio ah terus-terus lah klien ini bah berbui-bui pun mulu bilang sama klien gak mau klien serah klien lah baik sampai disini ada mau ditanyakan tentang proses pembuatan tugas ini naku ada naku gak ada bu ada pertanyaan ha? ada pertanyaan? ada pertanyaan naku untuk tugas ini nak? gak ada bu gak ada bu bisa nangkap bisa nangkap tadi prosesnya ini oke begini nih ya dia ya klien jangan apa jangan seperti pesimis gak bisa mengerjakan harus optimis jadi gini tugas ini buat dulu tadi kelengkapannya tugas mau di rumah satu minggu ini dengarkan ibu satu minggu ini bereskan dulu buku gambarmu seperti ini bereskan dulu buku gambarmu persis seperti yang ibu sampaikan hari ini disambung dia di kiri kanan itu kertas sambungan dari belakang ditempel pakai perekat dia panjangnya disini dari awal kertas tempelan itu 10 cm atau 12 cm udah agak kau tempel ke dalam ketimpa dia kurang lebih 3 cm 3 cm disini nya sekitar 7 cm kalau enggak 9 cm kalau dia pakai 12 cm udah ya kemudian tentukan garis hajaknya seperti ini tadi dari tengah sab 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 pasti dia agak naik dia agak naik dia agak naik dia lalu kamu buatkan disini titik hilangnya yang mana kau pakai apakah yang TH1 aja boleh di kiri dan kanan atau 22 TH1 TH2 ini contoh yang kasih hanya TH1 saya pakai TH2 lebih cantik lagi nanti di sebelahmu bagus dia lagi jadinya tapi biar cepat saya mau anda itu anak-anak saya semua boleh belajar mandiri lah boleh agak-agak sulit sedikit dikerjakan bisa kira-kira gitu ini dia kesimpulannya gambar ini adalah nomor 9 nomor 9 inilah paling gampang dari semua tapi masih ada kok yang gampang-gampang disitu ya nomor 12 nomor 8 nomor 8 nomor 7 nomor 7 nomor apa lagi nomor 3 itu gampang yang sulit itu nomor 6 nomor 1 nomor 5 nomor 4 nomor 4 gampang gitu nomor 8 gampang yang paling sulit dia hanya di nomor 6 kemudian nomor 2 nomor 5 tapi begini loh kita jangan terus mau ambil yang gampang aja kita berani-beranikan diri dulu yang ambil yang sulit supaya nanti kamu bisa lebih bertanggung jawab ya oke baik sampai disini ada pertanyaan aku ada pertanyaan tidak ada kak atau kita selesaikan sampai disini halo hoi halo tiba tiga empat halo halo sudah paham ini si Richard yang ngomong ini kayaknya ya nggak ada lagi masuk kau terus keluar lah ibu dari Jumun terus pikir aku ke larang kau ngambil sawit ya ha saya mau mahu masih hepek kau habis loja loja ha mau ngambil sawit kau anakku ha ha lagi coba gambaran kau soalimkali seperti anak pendeta aduh memang si Richard ini baik yang lain siapa disini ya siapa disini ya saya lihat dulu nama-namanya aku ya si 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 Satiawan ada? Satiawan ada, hadir. Satiawan. Satiawan. Pia. R.S. Satiawan otor semua lomoh-lomohnya ya. Kayak dia pemilik stoda ini. Enggak ada kerajinannya sedikit pun dia apa. Siapa yang tidak mengerti diantara IPA 3 ini? Sebelah IPA 3 antara Awin dan Stepani Sinaga. Sudah paham ya semua? Siapa yang paling malas-malas sering kena tegur tunak yang di kelas kalian yang kecil-kecil orangnya? IPA 3. Siapa itu agak-agak terkenal itu bandel-bandelnya? Aduh, lupa akulah. Semalam kami ketemu dia di Gramedia. Si Siro. Ada si Siro di sini? Si Jogal Baut. Siro. Di mana di kau? Ada kau di sini atau tidak? Enggak ada dia kan? Si Siro ini memang nasibnya. Apakah ada di stoda ini? Subruhkah ada nasibnya ya? Oke, baik. Enggak ada dia ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, inilah tugasmu. Begini. Buatkan dulu pertama, satu, dua, tiga hari ini. Tiga hari ini, buku gambarmu sambung dia. Sambung dia dengan bentuk daripada yang Ibu sampaikan tadi. Lalu teruskan dia membuat ini, coba-cobalah gambar itu di dalam. Coba-coba. Nanti hari Senin kita lanjutkan ini, supaya kita lebih finish lagi pekerjaan kita. Hari Senin kita lanjutkan. Tapi di rumah, satu minggu ini coba-coba dulu. Langsung masukkan ke sini saja. Buat seperti ini dulu, buku gambarnya tempel-tempel. Bikin hazardnya, tentukan titiknya di mana kau pilih. Ambil satu gambar dari nomor 1 sampai 12 kecuali nomor 9. Gambarkan di sini. Di bawah bikin ya. Di bawah hazard. Jangan kenaknya hazardnya ini. Jangan di atas, di bawah. Nanti kamu gampang memahaminya. Enggak bingung sendiri nanti ya. Oke. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, saya akan tutup endingkan ini bagaimana kira-kira. Halo? Itu kertas yang sampingnya pakai. Kertas karton boleh. Atau buku gambar yang tidak dipakai lagi, tapi yang tidak dipakai ya. Gunting bagian belakangnya kan masih belum dipakai itu kan. Tempelkan. Rapi nempelnya ya. Jangan menempel-nempel kelap. Tau kelap kan? Jangan. Ini, lihatlah ini. Nempelnya tadi saya katakan rapi, lurus. Ini contohnya saja pun nampaknya acak-acakan, tapi rapi ini. Nempelnya ini lurus. Ini pun lurus. Lurus semua. Oke. Sudah itu saja, anakku. Ada lagi mau ditanyaan, anakku? Halo? Ada mau? Hah? Ada mau ditanyaan lagi? Kel, ada mau ditanyaan, Michael? Tidak. Oke, baik. Kalau nggak ada, baik. Sudah paham semua? Saya tanya dulu lah. Saya sengsikik gini. Sudah paham semua? Sudah paham semua, anakku? Sudah, Bu. Halo? Halo, Bandung? Halo, Bandung? Masih ada kan di situ, nak? Sudah, Bu. Sudah paham semua, anakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya ulangi ya. Ini jumlah klien 42 suaranya. Kalian sudah paham ini, nakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham? Baiklah. Sampai di sini pertemuan kita hari Senin. Kita jumpa. Sudah ada di mulai. Jangan nanti saya temukan nanti di situ. Buku gambarnya polos. Seperti tidak tahu apa-apa. Tolong di-sharekan info ini kepada kawan di grup. Cara menggambar tadi boleh diterangkan. Jangan nanti orang lain masuk ke bingungan. Baik, terima kasih buat kehadiran kalian semua.